Nah, Rute Gali ini adalah dari Padang menuju ke Bukit Tinggi. Teman-teman, kita sekarang lagi ada di Danau Singkarak. Teman-teman, kita makan siang dulu sambil di tinggir Danau Singkarak. Enak, adem. Assalamualaikum, teman-teman. Temu lagi dengan kita di channel 3 Brothers Traveller. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Bukit Tinggi menuju ke Parapat dan Otoba. Nah, jarak dari Bukit Tinggi ke Parapat kurang lebih 500 km. Nah, secara normal bisa ditempuh dalam waktu 12 sampai 13 jam. Kita akan melewati beberapa kota, diantaranya ada Lubuk Sikaping, Warasipomi, Penyabungan, Padang Sidempuan, Datarutung, Balinge, Sitorang, Orsea, Borong-Borong. Nah, itu kota-kota yang akan kita lewati nanti. Seperti apa kondisi jalannya, suasana jalannya, ikuti terus, teman-teman, video part 4 ini, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum nonton video part 1 sampai part 3, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman. Juga buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan juga tombol loncengnya, supaya terus update video-video lain dari kita. Oke, teman-teman, ikuti terus videonya, teman-teman. Halo, selamat pagi, teman-teman. Pagi ini, sebenarnya subuh sih, kita mau lanjut ke Parapat dan Atobah. Kita baru ada check-out dari hotel di Bukit Tinggi. Sebenarnya sini sih udah jam 6, cuma masih gelap ya kalau di Bukit Tinggi ya. Nanti kita mau lanjut ke Parapat dan Atobah, lewat kota Nopan, Padang Sidempuan. Ikuti terus, teman-teman, perjalanan kita. Oke. Nah, teman-teman, pagi ini kita jalan sekitar jam 6 pagi. Nah, kalau di Bukit Tinggi ini sekitar jam 6 pagi masih datang gelap, teman-teman. Karena kan posisinya ada di barat Indonesia. Nah, cuaca pagi ini agak grimis, teman-teman. Suhu juga lumayan dingin, sekitar 16 derajat. Nah, lumayan sejuk, sejuk dingin. Kita baru aja keluar dari kota Bukit Tinggi. Kita menuju ke arah utara. Nah, di sekitar sini masih terlihat tempat oleh-oleh. Nah, jadi tempat oleh-oleh di pinggir-pinggir jalan. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita baru keluar dari kota Bukit Tinggi. Menuju ke Padang Sidempuan. Wah, jalan-jalan yang berkabut. Berkabut jalan-jalan yang berkelok-kelok. Kota Bukit Tinggi. Nah, teman-teman. Selepas dari kota Bukit Tinggi, beginilah suasana jalannya, teman-teman. Berkelok-kelok. Kita memasuki hutan belantara. Nah, ini kita jalan masih pagi aja. Cuma sendirian yang gak ada teman. Dari Dawanara, dari Searah juga gak ada. Nah, itu kenapa kita rencanain jalan dari Bukit Tinggi. Habis subuh. Kalau kita berangkat malam, pasti akan beresiko sekali. Karena gelap dan sepi sekali. Nah, di sini udaranya cukup dingin banget, teman-teman. Kalau malam 16 derajat. Nah, sepanjang jalan ini, kita juga gak pernah jarang memakai AC, teman-teman. Jadi, kita pakai AC alam aja di sini. Sampai di kota Bonjol. Di sini ada... Ini apa? Kota Bonjol direwatin. Ini dari kota Bonjol istiwa. Suasana pagi di kota Bonjol. Sekarang jam 7. Nah, dan ini. Nah, bukit tinggi tadi. Jangan kurang. Ini kota Bonjol. 5.000. Nah, teman-teman. Ini adalah... Garis Katul Istiwa. Ini tubuhnya. Bonjol. Kota Bonjol, teman-teman. Pas di Garis Katul Istiwa. Ini teman-teman. Lepuk sikap ini. Lepuk sikap ini. Teman-teman, suasana pagi di kota Lubuk, Sikaping. Sekarang jam... 8.00 kurang. 1.4.00. Sepi. Katanya sepi sekali. Mudaranya cukup sejuk. Sama kayak di bukit tinggi. Oke, teman-teman. Lanjut terus. Menuju Parapat. Masuk di Rimbo Panti ini, teman-teman. Rimbo Panti itu rimba. Ini hutan. Hutan lindung. Suasana hutan lindung. Kita dikit lagi udah menjelang perbatasan Sumatera Utara sama Sumatera Barat. Oke, teman-teman. Lanjut lagi. Nah, teman-teman. Saat ini kita udah berada di ujung utara Provinsi Sumatera Barat, teman-teman. Nah, ini ada di... Masih di Kabupaten Pasaman. Nah, ini udah mulai mendekati ke perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara, teman-teman. Nah, ini suasana jalannya masih berkelok-kelok. Terus masuk ke Belantara Hutan. Nah, kalau dilihat di sini, sebelah kanan ini jalan rawan longsor juga, teman-teman. Jadi kalau jalannya udah longsor, udah pasti lalu lintasnya bakal terpunci. macet total. Teman-teman, kita masuk di... Selamat ya, teman-teman. Kita masuk di Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Selamat datang di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Natal penyambungan. Betul. Sumatera Utara 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kurang proper menurut kita Jalannya Hanya bisa satu jalur dan Kondisinya Banyak kelumpur Jadi kita mesti hati-hati lewat sini Karena licin sekali jalan teman-teman Kita juga mesti Pinter-pinter Pilih jalan Kita gak tau dimana lubang Karena jalannya Ada genangan airnya juga Nah ini kita satu-satu jalan Selebihnya sih di luar jalan ini Jalannya masih cukup bagus Untuk kita lewatin Cuma disitu aja tadi kita Mesti hati-hati Halo teman Saya sudah masuk di Kota Nopang Kota Nopang Kota Pejuang dan Penelidikan Kota Nopang Sumatera Utara Kita masih lanjut terus Ke Parapat Kondisi jalannya kayak gini Sumatera Utara gak sebagus Sumatera Barat Masih Yang lubang-lubang Khusus yang Diket perbatasan Perbatasan Sumatera Barat Sumatera Utara Nah itu jalannya kurang bagus Ini Kota Nopang Kelapa Teman-teman Kita di Komensin di Kota Nopang Kita istirahat dulu Kalau teman-teman tahu Kota Nopang itu Asal dari Bus Ailes Ini asalnya dari sini Antara lintas Sumatera Di Kota Nopang Kita istirahat dulu Ini suasananya Tepan-tepan Tepan-tepan Santren Teman-teman Banyak Santren Di Mandeling Natal Nah itu Wisma-wismanya itu Wisma Santren Potokan-potokan Kutunya kota-kota Kota-kota Kutokan Sini Kota Santri juga ini Mandeling Natal Santri Santren Yang kiri-kanan Ini harus Kutokan semua Santren Santren Lokasi Sheikh Kaji Abdullah Mastabar Pondokan-pondokan Kiri-kanan Isunya Pondokan Sandri-sandrinya Santai Sama ya Teman-teman Kita sekarang Ada di Kota Panyabungan Di Mandeling Natal Kita lagi Istirahat dulu Oh Istirahat Mari makan dulu Kayaknya tempat enak Ini suasana Kota Panyabungan Sumatera Utara Ini tadi Dari Sekarang Jam Setengah Dua Belas Kita dari Wukitinggi Jam 6 Tadi Tempatnya Gigi Tunggu Istirahat dulu Ini masih Sekitar Tujuh jam Lagi Ke Parapat Dan Otoba Lumayan lengkap Juga Makanannya Ini Enak Kita Buat anak-anak Juga Dari Tadi Jalannya Hutan Terus Hutan Terus Sekarang Sudah Mulai Kota-kota Oke Oke Lanjut Terus Ikutin Terus Jalanan Kita Nah Teman Ini Suasana Kota Panyabungan Kita Pasar Di Daerah Pasar Panyabungan Ramai Alhamdulillah Lancar Teman Setelah Lewati Kota Panyabungan Kita Lanjut Terus Menuju Ke Kota Padang Sidempuan Teman Nah Ini Kondisi Jalan Seperti Ini Masih Lewatin Lantara Hutan Juga Jalan Nggak Mulus Banyak Lobang Kalau Kita Lihat Nah Dari Sini Masih Sekitar Satu Jam Lagi Ke Padang Sidempuan Teman Nah Ini Kita Udah Mulai Ke Kota Padang Sidempuan Di Kota Padang Sidempuan Ini Merupakan Percabangan Kalau Antara Taman Mau Ke Sibulga Kiri Nanti Nah Kita Ke Kanan Kita Ke Terima Nanti 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 Ketemunya Sama Juga Cuma Yang Ke Kiri Sibulga Itu Agak Lebih Muter Agak Lebih Jauh Dikit Suasa Anak Kota Panaksi Dempuan Teman Teman Sibulga Sibulga selamat menikmati 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 selamat menikmati